saya perhatikan dari seperti seperti Turki ya setiap awal tahunnya untuk kalender biasiswa mereka itu kan Februari tanggal 20 itu berakhirnya deadline nya Nah itu termasuk satu-satunya negara dari empat negara tahun ini yang memberikan biasiswa untuk S1 jadi selain Turki ada Jepang kemudian Korea Selatan dan satu lagi itu mana ya Jepang Korea Selatan Turki lupa saya lagi itu ada satu negara lagi yang masih memberikan selain itu enggak ada Australia sudah enggak ada Amerika enggak nah itu untuk S1 kemudian sekarang ini tentu S2 mengapa S2 nah ini yang jadi trik yang mungkin perlu rekan-rekan secara umum gitu ya kalau Australia untuk S2 itu dia terjadikan untuk yang middle karir oleh karena itu banyak dari mereka yang mendapatkan biasiswa Australia itu adalah orang-orang PNS itu coba anda lihat itu kecuali kita tidak membicarakan LPDP kita membicarakan biasiswa dari luar negeri bukan biasiswa mulai kita ke luar negeri oleh pemerintah dari luar negeri bukan jadi rata-rata masih mereka karena apa yaitu investasi Australia Australia melihat dengan memberikan biasiswa pada mereka yang ada di pemerintahan itu ya dia akan mendapatkan benefit ya nanti akan bisa menjadi kontak mereka dia akan menjadikan semacam kalau kalau PNS kan mohon maaf ya ada beberapa mungkin tidak tapi sekali PNS kan sampai mati sampai pensiunnya PNS jadi bagi negara Australia itu investasi yang luar biasa gitu jadi middle karir itu ya semacam orang-orang yang sudah bekerja minimal 10 tahun di situ atau yang mempunyai posisi ya di lembaga-lembaga pemerintah itu pasti itu yang diutamakan gitu dulu kita Muhammadiyah pernah disebut sebagai targeted group tahun 2016-17 kalau nggak salah itu saya sendiri yang mengusahakan waktu pertama disebut sebagai Muhammadiyah saya langsung sebar itu ke teman-teman yang di kampus-kampus ada 40 yang oleh LHKI ini saya sendiri dengan Mas Kurok Mukti sekum PP itu kita usulkan kemudian sampai seleksi administrasi 32 yang masuk yang yang 30 yang 8 ini atau setelah 10 ya dari 42 itu ya terutama memang level atau IOT-nya nah itu nanti Anda harus ini perhatikan untuk kurki nggak perlu nah sampai akhir itu dari 32 orang ini itu hanya 4 yang masuk ke sampai final at the end of the day tak satu pun masuk marah kita itu Mas Mokti juga marah itu ngapain juga menjadikan kita targeted group targeted group kalau akhirnya juga sama padahal kita udah berusaha keras itu kan untuk menyiapkan mereka nah itu diantaranya ya trik-trik dan juga ada dalam tanda kutip ya politik di dalam scholarship Oke saya kira itu itu yang secara umum lah ya untuk gambaran eh apa dia siswa gitu ya Nah sekarang kita ke yang Turki ini saya seolah-olah memang menjadi ini ini apa Duta besar Muhammadiyah untuk Turki jadi saya ke Turki pertama kali pulang dari daurah di Madinah tahun 2016 kemudian tahun 2018 saya diajak oleh provider dan beberapa rektor PTM waktu itu ya nah hasilnya ini apa sebentar saya share nanti bisa untuk rekan-rekan cuman ini masih cuman ya nanti nanti saya cari file-nya dulu jika harusnya jika lah jika jika ya selesai ya jika silah ya silah ya ya jadi jadi rekan-rekan sekalian saya masih share screen belum ya ini ya jadi kunjungan pimpinan pusat Muhammadiyah nanti mungkin mas Paulzul lebih bisa menjelaskan secara teknikal seperti apa tahun 2018 itu pimpinan pusat Muhammadiyah berkunjung pimpinan pusat langsung oleh ketua umum bersama sekitar 12 rektor dari LATI saya yang diminta hadir, kemudian ada Mas Sayuti juga yang sekretaris nah hasil dari kunjungan yang di pimpinan provider itu kita mempunyai MOU dengan tiga lembaga pemerintah dan beberapa kampus sebenarnya kalau beberapa kampusnya itu langsung dengan PTM-PTMnya karena kita membawa sekitar 12 rektor waktu itu jadi yang pertama itu dengan ini dengan JTB ini ya yang menjadi kontak persennya itu sebenarnya saya di sini yang dengan JTB jadi ini tanda tangan provider pada tahun 2019 dari 2017 2019 kemudian 2021 jatuh kunjung ke Turgi oke ini yang pertama kemudian ini yang dengan Junus Emre nanti siapa itu bisa dijelaskan oleh Mas Kauju kita juga sudah mempunyai MOU kemudian yang terakhir yang government yaitu adalah Ma'arif kalau ini lebih ke SMA sebenarnya apa sekolah-sekolah Imam Khatib itu jadi ini tanda tanya juga langsung oleh provider nah tiga dokumen ini itu sebenarnya yang menjadi semacam tata kelola dan tata kerja bersama antara Muhammadiyah dengan pemerintah Turki namun sama dengan nasib-nasib MOU-MOU yang lain bagaimana kita punya atau mungkin juga pihak lain gitu ya jadi MOU is MOU then after that we forget it gitu jadi itu-itu kelemahannya termasuk kelemahan pada diri saya terutama jadi when was it I think two years ago ya ketika ya adalah anak salah satu timbiran pusat Muhammadiyah itu menghubungi saya untuk bisa mendapatkan rekomendasi karena kontaknya memang ada di saya di situ di MOU itu tapi saya bilang ini kalau tidak salah untuk kampus itu langsung diambil alih oleh UMJ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada Mas Yurdan di sana sebagai ketua kepala KUI-nya jadi semua yang berurusan dengan U2U ya antara PTM dengan Universitas-Universitas di Turki University to University maksud saya itu diurusi oleh UMJ tapi ketika mereka ke sana konsultasi ke UMJ sama juga mendapat jawabannya waduh kita lama gak kontak jadi intinya ya MOU itu tidak bergerak sebenarnya teman-teman PCIM di Turki terutama Mas Nobel itu sudah sangat membantu jadi memang kalau kita mau betul-betul dokumen live forever itu kita kontaknya itu siapa dan itulah yang kita komunikasi terus nah itu yang tidak terjadi di dalam MOU-MOU dengan PP Muhammadiyah ini setelahnya yang dengan JTB karena kesibukan dan yang lain-lain gitu ya jadi komunikasi terputus kalau dengan Ma'arif ya Ma'arifnya NU tapi ini Ma'arif Fakri di Turki sana itu lebih karena personal jadi saya lebih karena yang meng-handle di sana itu adalah mantan kita besar Turki untuk Indonesia jadi saya lebih banyak berkomunikasi dengan beliau nah dan tahun ini itu justru yang malah diminta konfirmasi ke saya itu bukan anak Muhammadiyah yang mendapatkan privilege untuk bisa mendapatkan beasiswa HITB itu jadi akhirnya ya saya iyain saja ya sudah lah saya kira itu anak bagus saya kira saya sudah melalui media sosial maupun info-info yang lain jadi itu yang menjadi first kid bagi kita ya kader-kader Muhammadiyah ini sebenarnya kalau ingin mendapatkan beasiswa di Turki nah because the first kid is not working ini mohon maaf ya saya sampaikan secara langsung aja biar kita tidak jadi mungkin second kid ini yang penting kid yang kedua itu yang penting apa itu ya sudah Anda terjun melalui registrasi mereka sendiri yang di online di bukan teman-teman Turki PCM itu kan sangat aktif saya juga mendapat berita saya share saya kira itu yang yang lebih bagus jadi Anda mulai menyiapkan diri dari sejak awal jadi kalau mereka mempunyai deadline setiap tahunnya itu Februari tanggal 20 ya Anda jauh-jauh hari kalau Anda ingin masuk di tahun 2023 tahun ini Anda harus persiapkan semua requirement that they need all in English semuanya dalam inggris jadi ada purpose of study dokumen Anda diterjemahkan hijasa diterjemahkan transkrip diterjemahkan dan pada penerjemah tersumpah semuanya itu cara yang paling elegan dengan cara yang kedua cara yang ketiga ini lebih elegan lagi cuma ini harus ada yang sacrifice ada yang berkorban siapa itu teman-teman PCIM saya berikan contoh teman-teman PCIM Mesir ini nanti juga bisa di share pada siapa yang ingin kuliah di sana itu luar biasa mereka dedikasinya teman-teman PCIM Mesir ini untuk agar kader-kader kita itu bisa sekolah S1, S2, S3 di Mesir sampai teman-teman PCIM itu membuat daurah-daurah di pesantren-pesantren kita untuk menyiapkan masyarakat mereka nanti pelajaran di Al-Azhar ini khusus ke Al-Azhar tidak kemana-mana khusus ke Al-Azhar itu teman-teman PCIM Mesir turun sendiri mereka kadang pulang ke sini ya karena masih kontaknya ke saya karena mahasiswa harus suruh nginep di kantornya Hubli Muhammadiyah jadi tidur di karpet mereka atau tidur di sopa nah ini yang menurut saya teman-teman PCIM Turki saya kira Turki ini menjadi sesuatu yang sangat mendambakan dibanding dengan yang lain-lain maksudnya apa namanya environment-nya tentu Western Eropa karena itu memang diada di Eropa sistem pendidikan mereka itu Eropa kalau tidak mereka tidak bisa berkompetisi dengan Jerman Perancis Belanda tetapi kontennya itu very islamic jadi kontennya itu sangat islamic nah itu akan tentu sangat menarik dibanding Anda belajar di Inggris Amerika Australia saya kira Turki jauh lebih mendapatkan Anda dua-duanya very easy final halal food masjid di mana-mana dan kalau Anda selat di masjid masjid Turki itu kalau saya sangat-sangat merasakan masjid-masjid di Turki itu kan sangat kuno jadi sangat khusus kita itu membayangkan ketika sholat orang-orang zaman dulu sholat di situ kalau di kita masjid kan begitu-begitu aja kotak-kotak kecil-kecil ada banyak sholat di masjid-masjid Turki itu luar biasa kemarin terakhir pengkunjungan daun sebulan yang lalu tanggal 5 Januari kemarin berangkat lagi ke Istambul kita sengaja pokoknya nanti karena kita mendapatkan hari Jumat di sana saya harus bisa sholat Jumat di Hagia Sofya karena kemarin saya berkunjung ke situ masih masih museum ini benar hari Jumat betul saya berangkat kita Jumatan di di Masjid Hagia Sofya oke jadi 5 menit lagi nah cara ketiga ini menurut saya nanti kalau Masjid bisa atau teman-teman bisa langsung untuk lebih mengapa mempus jadi cara yang ketiga itu itu yang sangat elegan lebih elegan dari cara yang kedua jadi mohon teman-teman nanti PCM Turki bisa membantu adik-adik bisa membantu rekan-rekan bagaimana bisa mendapatkan ada banyak cara mungkin ada yang sifatnya pakai modal dulu mungkin nanti di carilah infonya bagaimana dari Mas Tauzun itu tapi yang betul-betul pure 100% government paid itu ada yang semacam itu itu banyak mungkin ada harus membayar kalau misalkan itu melalui agen-agen tapi bagaimana caranya bisa itu nanti Mas Tauzun mengerahkan secara teknik jadi itu dikatakan sekalian berkenaan dengan masalah Turki scholarship ada tiga langkah penting yang perlu anda semua pahami cara yang pertama seperti yang saya jelaskan ada terlalu banyak terikil-terikilnya meski itu sebenarnya yang paling official dan paling memungkinkan untuk sebuah relationship kerjasama tetapi nampaknya tidak semulus yang diharapkan kemudian cara kedua yang memang anda sendiri melalui online melalui usaha sendiri yang ketika tadi teman-teman PCIM jadi saya kira tiga hal itu yang mungkin bisa rekan-rekan sekalian bisa menjadikan referensi untuk berkata untuk kuliah di Turki dan untuk berkenaan dengan masalah subjeknya ada semuanya anak saya ambil sosiologi di Universitas Istanbul dan itu katanya universitas yang sulit saya nggak tahu pokoknya nanti kamu kalau nggak lulus ya harus lulus jadi kalau masalah apa prodi itu terbuka banyak sekali sangat fleksibel Anda mau belajar agama juga ada mau belajar kedokteran sangat terbuka ekonomi apalagi lebih bagus karena mau tidak mau mereka harus berkompetisi dengan Eropa saya kira demikian rekan-rekan sekalian apa yang saya dicampaikan nanti yang lain ada bahan istruh yang sudah menjadi praktisi saya meminta anak saya untuk gabung tapi tidak tahu sharing juga nanti saya akan pindah ke tab nanti kalau saya saya join tetap sampai akhir nanti bisa disambung dengan dialog kalau ada yang tanyakan saya akan bekerja di laptop saya ini demikian rekan-rekan sekalian mas rosat terima kasih was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak wahid redwan dan juga teman-teman sekalian tadi sudah mendengar banyak sekali pemaparan yang disampaikan oleh bapak wahid redwan ini banyak sekali ternyata peluang kita ini untuk terbang ke Turki menggapai ke padokia sebagai it's our dream nah baik pada sesi kali ini kita akan mendengar kisah dari kader kita yang sedang berada di seberang sana dari Nisrun Latifah silahkan saya persilahkan forum kali ini untuk dibuka dan juga disampaikan apa saja yang ingin disampaikan oleh Nisrun dan juga apa yang akan dibagikan ke teman-teman dari Nisrun silahkan saya beri waktu sekitar 15 menit untuk menjelaskan berbagai hal dan kemudian nanti disambung oleh Khafauzul dan kemudian kita akan tanya jawab silahkan Nisrun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teman-teman tidak dengar baik waalaikumsalam sudah terlengah suaranya Nisrun silahkan dilanjutkan apakah ada slide kalau ada slide nanti Kak Wahyu akan membantu oh iya ada ada Kak boleh saya share sekarang terlengah 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 ada teman-teman saling mengambil laptop terlengah terlengah gimana nih kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya aku juga kayaknya nggak terlalu panjang lebar karena baru ngerti sehat kemarin ambil 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita switch saja ya, agar kita juga bisa efek keep. Mungkin sekarang bisa kita switch dulu ke pemaparan yang akan dibawakan oleh KFauzul, selaku Ketua PPI Turki. Waktu dan tempat saya persilahkan, dan juga nanti di Serun mungkin bisa dibantu oleh KWahyu. Silahkan saja untuk saling berkomunikasi agar... Ya, silahkan. Oke, terima kasih, Mas Rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya perkenalkan, saya perkenalkan nama saya Fauzul ya, saya di Turki, kebetulan sedang menjabat bagi Ketua Keputurki, dan juga di PCIM selaku SEGEN. Kebetulan kita juga ada beberapa aktivitas juga mengenai sharing beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum saya mulai, ini seperti saya nostalgia ke teman-teman IPM, karena kita juga alumni Darul Arkom, di sana juga IPM-nya sangat aktif sekali, dan IPM ini salah satu organisasi yang pertama yang menempat saya, di jenjang pendidikan menengah. Nah, jadi luar biasa, memang teman-teman di sini yang saya lihat antusiasme, maksudnya inisiasi untuk membuat program ini adalah salah satu, menjadi poin plus ya, untuk rekan-rekan kalian, karena ada berarti teman-teman ini memiliki kepedulian terhadap pendidikan ke luar negeri. Nah, jadi saya pribadi mengapresiasi hal itu, kemudian mungkin akan saya share ya, terkait PPT. Ini sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Jadi, gimana sih untuk kuliah di Turki? Jalan untuk masuk kuliah ke Turki itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah beasiswa, kemudian mandiri, dan juga ada juga melalui ageng. Namun ageng tidak terlalu direkomendasikan. Mungkin Mbak Nisrun ini termasuk salah satu yang mandiri. Nanti bisa diceritakan bagaimana proses untuk bisa kuliah secara mandiri di sini. Karena banyak sekali di rekan-rekan di sini yang kuliah secara mandiri. Dibanding dengan rekan-rekan yang beasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini saya kebetulan juga mendapat beasiswa dari IZU, jadi kampus di sini. Saya di kampus IZU namanya kampus swasta. Saya mendapat beasiswa Tuchenfi. Yang kemudian nanti untuk biaya sehari-hari itu kita tanggung sendiri. Namun biaya sehari-hari pun itu lebih murah kadang daripada Jakarta. Jadi tidak terlalu memberatkan hidup di sini. Kemudian ini, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Kemudian aktif juga, saat ini juga aktif di PP Dunia. Sebagai kepala biro, pers media informasi. Yang memegang corong media masa di media masa nasional. Untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan PP Dunia. Jadi, PPI itu juga mungkin teman-teman, saya menjelaskan sedikit ya. Terkait PPI. PPI ini tidak hanya di lingkup negara saja, mainkan dunia gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan kita urutkan dari bawah itu ada PPI wilayah atau PPI kota. Jadi, misalkan saya di Istanbul, ada PPI Istanbul. Di PPI Istanbul itu dibawahi oleh PPI Turki. Di Turki ini ada 14 PPI wilayah, 14 PPI kota. Dibawahi oleh PPI Turki. Kemudian PPI Turki dibawahi lagi oleh PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa. Itu juga memiliki koordinatornya sendiri. Kawasan Amerika Eropa terdiri dari 27 negara, kemudian ada PPI Dunia di atasnya. PPI Dunia membawahi tiga kawasan. Amerika Eropa, Asia Oceania, kemudian Timur Tengah Afrika. Ini sedikit informasi untuk teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau mencari informasi beasiswa, itu PPI ada di masing-masing negara. Dan anggota PPI Dunia ini sudah mencapai 60 negara di seluruh dunia. 60 negara di seluruh dunia dan memiliki strukturnya masing-masing dan memiliki programnya masing-masing. Salah satunya mungkin informasi pendidikan, informasi beasiswa yang teman-teman bisa cari. Nanti teman-teman bisa cek di IG PPI apa, PPI negara apa, itu bisa cari. Namun ada beberapa negara juga yang nomenklatur PPI-nya itu berbeda. Ada yang nomenklatur-nya di Serbia itu namanya kiri Serbia. Kalau di Rusia namanya premira, persatuan mahasiswa Rusia. Kalau di Amerika, premias. Kalau di Korea Selatan, premisa. Itu ada yang berbeda-beda. Tidak semuanya PPI. Nah ini sedikit life journey saya untuk sampai ke Turki gitu ya. Salah satu tonggak awalnya itu memang dari Darul Arkom gitu kan. Kita di Darul Arkom itu dari 2008 sampai 2014. Itu sempat di IPM juga. Kemudian setelah menjadi sejen HW di Darul Arkom. Di tahun 2009 itu Turki sedang marak-maraknya untuk menyuarakan terkait Palestina. Nah di situ saya awalnya melihat Turki menjadi sebuah negara yang menarik untuk dipelajari. Nah itu yang menjadi tonggak awal gitu. Sampai ketika saya kuliah di UMJ, Nomadiyah Yogyakarta di jurusan HI, itu saya menulis skripsi tentang Turki gitu. Jadi tentang keamanan, sistem keamanan di Turki itu berkaitan dengan terrorisme di sini. Nah itu yang saya analisa. Nah kemudian pada akhirnya saya kerja di UMJ Jakarta, Nomadiyah Jakarta di bagian KUI ya, di bagian International Office, di bawah Ipah Endang. Ariduan mungkin kenal juga dengan Pak Endang gitu. Saya anak buah Pandang gitu. Kemudian di UMJ juga Pak Yordan ya, Pak Yordan ini dosen saya gitu. Jadi kepala-kepala KUI ini saya alhamdulillah sedikit banyak kenal gitu. Nah dari sana, dari UMJ ini, akhirnya kita ada kolaborasi dengan universitas di, namanya Izu. Akhirnya kita menjalin hubungan baik dengan Izu dan UMJ, dan mendapat beasiswa dari sana gitu. Itu juga salah satu poin penting, bahwa kita juga perlu untuk menjaring atau mendapatkan pengalaman yang banyak gitu ya, dari berbagai sektor, kemudian ringan juga perlu ditingkatkan. Nah untuk beasiswa di Turki itu memang ada beberapa beasiswa seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Ridwan, ada YTB gitu ya, ini yang kedua ini ya, kemudian ada TDV, ini adalah beasiswa pemerintah keagamaan Turki, itu dibawahi oleh Departemen Agama Turki. Nah selain itu, ada beasiswa kampus, ini University Scholarships. Nah ini memang menjadi sebuah hal yang jarang diketahui oleh teman-teman kebanyakan. University Scholarships ini adalah beasiswa kampus, yang disediakan oleh masing-masing kampus di sini. Salah satunya Izu, yang di mana tempat saya belajar saat ini, kemudian ada Ibn Khaldun University, itu dia menjadikan Ibn Khaldun Scholarship. Nah ini teman-teman bisa akses di sini linknya ya, mungkin teman-teman bisa catat. Nah ini untuk Izu, kemudian yang sebelahnya lagi itu untuk Ibn Khaldun. Kalau Ibn Khaldun ini, denis beasiswanya itu full, dia tuition free, tuition fee-nya full, kemudian untuk biaya hidup, kalau tidak salah ada tunjangan gitu ya, kalau tidak salah. Namun kalau untuk Izu itu hanya tuition fee-nya saja, nanti yang ditangguh. Dan fakta uniknya itu, Izu ini memiliki pelajar Indonesia terbanyak di Istanbul. Di Istanbul ini anak pelajar Indonesia berkumpul di Izu. Hingga 200 orang itu ada di sini, di Universitas Izu. Padahal UNIFI ini adalah UNIF swasta. Namun walaupun UNIF swasta, ini memang didirikan oleh inisiasi dari Erdoğan. inisiasi dari Erdoğan, dan memang universitas ini bisa dibilang islami, dibandingkan universitas yang lain. Karena di UNIF ini berdiri jurusan islamik, ekonomik, dan finansi, pertama di Turki. Nah, jadi karena memang Turki ini negara sekuler, itu jarang terkait narasi keislaman ini, memang belum banyak. Dan di sini, di Izu ini salah satu, ada jurusan islamik, ekonomik, dan finansi di Turki. Kemudian selanjutnya, di sini Izu yang tadi saya sebutkan, terdapat kurang lebih 200 pelajar Indonesia di Izu. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Izu itu seringkali mendapati mahasiswa atau pelajar dari Indonesia. Dari Indonesia, dari Thailand, kemudian dari Malaysia. Tapi yang terbanyak itu adalah Indonesia dan Thailand. Jadi sampai kadang kita, kalau misalkan pas-pasan sama orang Indonesia itu, kadang nggak kenal karena banyak. Banyak orang di sini. Untuk fakultasnya ada tujuh. Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kemudian, kalau UNIF swasta di Turki, yang memiliki kualitas baik, itu memang ada beberapa di sini. Ini yang saya catat. Ada Izu, Ibn Haldun, ada Sabanji UNIF. Coach University ini juga salah satu universitas swasta yang terbaik di Turki. Ini teman-teman juga bisa cari terkait informasi Coach University. Dia itu full menggunakan bahasa Inggris. Jadi fakta unik lainnya, universitas di Turki ini kebanyakan menggunakan bahasa Turki. Dan sedikit yang menggunakan bahasa Inggris. Yang menggunakan bahasa Turki ini adalah universitas-universitas yang dibawahi oleh negara. Jadi universitas negeri. Itu difokuskan untuk berbahasa Turki. Karena memang nasionalisme yang tinggi di lingkup atau di negara Turki ini, itu menuntut para pelajarnya harus bisa berbahasa Turki. Kalau misalkan teman-teman kuliah di UNIF negeri, itu mau tidak mau belajar bahasa Turki. Dan itu juga menjadi sedikit tantangan untuk bagi pelajar di Indonesia. Pelajar di Indonesia banyak yang ngelotoh. Aduh bang, ini bang. Bahasa Turki ini bang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencari yang bahasa Inggris, itu banyaknya di universitas swasta. Salah satunya Izu, kemudian Ibn Haldun, kemudian Coach University. Dan ada MIT. MIT itu di Ankara. Juga bagus. Nanti teman-teman juga bisa searching. Kemudian ini terkait beasiswa Izu, karena memang saya di sini. Jadi saya jelaskan sedikit mungkin. Beasiswa Izu ini ada tuition fee. Kemudian perceratan masuk UNIF-nya itu ada lima. Ada ijazah, transcript nilai, surat rekomendasi, dokumen pribadi, dokumen pendukung, sertifikat. Jadi untuk masuk UNIF itu, itu tidak memerlukan sertifikat bahasa. Tapi sertifikat bahasa itu diminta ketika mau memasuki kelas. Nah ini kalau diisi ya. Karena nanti kelas itu ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Turki, ada yang menggunakan bahasa Arab. Nanti tergantung mau menggunakan bahasa apa, dan nanti sertifikat itulah yang diminta. Sertifikat bahasa itu yang diminta. Kalau misalkan bahasa Inggris, itu yang diminta adalah Tufel IBT. Nah ini info juga untuk teman-teman kalau di Turki ini, banyak diterimanya itu sertifikat bahasa Inggris adalah IBT. Jadi Tufel IBT ini sangat direkomendasikan untuk dimiliki kalau misalkan memang mau berkuliah ke Turki. Kemudian ada Tomer. Nah Tomer ini untuk bahasa Turki, dan ada khusus bahasa Arabnya juga. Nanti ada sertifikatnya sendiri untuk bahasa Arab. Nah inilah teman-teman, dan kalau misalkan sedikit bocoran juga untuk kampung di Turki ini, mereka itu sangat melihat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini sangat dilihat oleh jajaran kampus. Ini direkomendasikan oleh siapa? Nah ini juga mungkin saya bisa mengusulkan ke Kepi Muhammadiyah atau ke Pak Ridwan mungkin, untuk bisa membuka pengajuan rekomendasi gitu Pak. Nah nanti bisa untuk teman-teman yang mau mengajukan ke IBTB, itu mengajukan, mendapatkan rekomendasi dari Kepi Muhammadiyah itu lebih. diuntungkan. Karena tadi yang kita tahu juga, Kepi Muhammadiyah itu sudah bekerja sama dengan JTB, yang penyedia beasiswa pemerintah Turki. Nah dari sana mungkin bisa. Keuntungannya adalah bisa meminta rekomendasi dari PP, yang mana PP Muhammadiyah ini sudah dikenal namanya oleh JTB, sudah berkunjung juga itu Pak Haidar ke IBTB, dan sudah banyak diskusi dengan Kepi Muhammadiyah. Nah dari sana mungkin bisa menjadi sebuah kekuatan untuk rekomendasi bagi teman-teman kita di Muhammadiyah. Nah juga bisa menjadi usulan yang baik, kalau bisa dibuka sebanyak-banyaknya gitu, rekomendasi dari Muhammadiyah. Nah karena memang sangat dilihat betul ini rekomendasi. Kemudian yang dilihat selanjutnya adalah transkrip nilai, kemudian ijazah, barulah sertifikat. Sertifikat juga dilihat, seaktif apa teman-teman di kegiatan sosial. Karena Turki ini melihat kegiatan sosial teman-teman itu di mana saja. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan Turki atau biasa sesuatu itu, kita melihat pelamarnya itu memiliki tag record yang bagus di dunia sosial, di dunia sosial itu sangat dilihat baik. Karena budaya di Turki ini memang mereka itu senang sekali untuk memberi. Dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah ini untuk beasiswa Dizu, terkait kuliah di Turki gitu ya, jangan lupa untuk penjurutan, kemudian sesuai dengan background dan kealiannya. Kemudian sebisa mulai kuliah menggunakan beasiswa atau rekomendasikan untuk lagi agen. Karena agen banyak sekali yang mengambil dananya itu terlalu mahal. begitu terlalu tinggi. Padahal bisa jauh di bawah itu. Kalau misalkan teman-teman lebih effort lagi gitu ya, memberikan effort lagi untuk kuliah ke sini. Kemudian menggunakan fasilitas sosial media, PPI gitu ya, di Turki, untuk membantu informasi perkuliahan. Jadi di sini itu ada 14 wilayah, 14 PPI wilayah, dan masing-masing wilayah itu memiliki sosial medianya masing-masing. Nah teman-teman bisa kepoin gitu ya. ada PPI Sanbul, ada PPI Sakarya, Angkara, Bursa, kemudian Banderma, Peklareli, kemudian ada dari Kaiseri, Konya, Esparta, Izmir, nah itu banyak kota-kota di situ. Dan di situlah teman-teman terhimpun di sebuah organisasi yang mana teman-teman di sana juga kuliah gitu, di universitas, di universitas, di daerah. Karena banyak sekali universitas ini tersebar di seluruh Turki. Nah itu yang banyak juga yang membuka peluang-peluang untuk kuliah di sana. Kemudian tantangannya ini ya, bahasa yang pertama. Jadi teman-teman yang mengambil bahasa Turki, diusahakan teman-teman yang memang menyukai terlebih dahulu bahasa Turki gitu. Supaya nanti mudah belajarnya gitu. Kemudian sistem pembelajaran yang menyamaratakan semua persisata didik. Nah jadi ini tantangan juga. Misalkan saya analogikan atau kasusnya ini ada di Istanbul Unif. Kalau di Istanbul Unif, dosennya itu menyamaratakan antara pelajar asing dan juga pelajar lokal gitu. Jadi mau sesusah apapun kamu berusaha untuk belajar bahasa Turki, itu nggak akan peduli itu dosennya gitu. Yang penting kamu sudah di Turki gitu ya, dan belajar di Unif ini, kamu harus di bahasa Turki. Nah itu yang dikatakan oleh sennya gitu. Mau nggak mau kamu harus bisa bahasa Turki. Karena memang mereka ini, atau orang-orang Turki ini, memiliki nasionalisme yang tinggi gitu ya, terhadap Turki itu sendiri. Nah mereka juga menuntut untuk kita, orang asing ini untuk bisa bahasa Turki. Kemudian Istanbul merupakan kota terpadat nomor satu di Eropa, dengan jumlah penduduk 20 juta orang. Mungkin sekarang juga sudah bertambah. Nah dikarenakan Istanbul ini sebagai kota terpadat, itu memiliki beragam watak dan kelompok manusia. Ini juga teman-teman perhatikan bahwa di sini, di Turki ini mungkin di Indonesia digambarkan sebagai negara Islam. tidak begitu islami di sini. Karena negara ini kalau bisa lebih cocok, itu dibilang negara yang sekuler. Negara sekuler konservatif sih. Karena memang Erdogan ini sudah sedikit demi sedikit, membangun narasi keislaman di sini. Kemudian ini ya nomor lima, jumlah penduduk sekuler. Dan ini nanti menjadi sebuah ini sendiri ya, tantangan tersendiri untuk teman-teman nanti. Kemudian untuk kenapa Turki itu ya, ini berkaitan dengan perbandingan pendidikan di Turki dengan negara lain. Negara Turki ini adalah negara yang aktif di panggung politik internasional. Itu satu. Dan menjadi sorotan dunia. Karena menjadi sorotan dunia, karena Turki ini aktif di panggung politik internasional, banyak dari cendik jauan-cendik jauan itu pergi ke Turki. Belajar di Turki, dan juga membuat sebuah gerakan di Turki. Jadi banyak juga seperti itu. Jadi posisi strategis seperti ini ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Bahwa banyak sekali cendik jauan agar, yang cendik jauan Islam, cendik jauan Barat, itu juga pergi ke sini untuk mempelajari hal itu. Dan juga kadang mereka itu membuka, untuk belajar kepada mereka itu secara gratis. Saya juga mendapat info ada beberapa kia itu dari ulama, dari Suriah yang pindah ke sini, yang mana memang ada nasab yang jelas pada Nabi, sampai sebut seperti itu. Itu rumah yang mirip dengan Indonesia. Yang tadi sudah disinggung oleh Taip Ridwan, bahwa kita di sini tidak sulit menemukan masjid, tidak sulit menemukan barang halal, makanan halal, karena di sini semua halal. Walaupun tidak digantungkan ada logo halal di situ, tapi dipastikan semua di sini adalah halal. Karena 98 persen masyarakat di sini adalah Islam, walaupun Islamnya kata-kata. Ini bisa menjadi sebuah alternatif. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan suasana Eropa, tapi juga mudah dalam beragama, itu adalah Turki. Jadi kita tidak mudah dalam mendapatkan hal-hal yang islami, seperti masjid, makanan halal, tapi juga bisa menikmati suasana Eropa. Kemudian memiliki nilai stress yang tinggi sebagai peradaban besar dunia. Di sini menjadi corong peradaban, dan juga memiliki literasi yang tinggi. Nah, teman-teman di sini kita diuntungkan oleh hal itu berkaitan dengan literasi-literasi yang baik. Dan juga yang bagus, karena itu menunjang pendidikan yang kita temukan di sini. Kemudian, biaya hidup yang terjangkau. Nah, ini menurut data ranking biaya hidup kemahal dunia, Istanbul ini di bawah Jakarta. Jadi Istanbul ini lebih murah dibanding Jakarta. Kalau misalkan menurut data ini. Jakarta ini termahal ke-86, kemudian Istanbul termahal ke-156. Jadi Istanbul ini lebih murah dibanding Jakarta, menurut data. Dan kalau menurut pengalaman, memang betul. Di sini biaya itu sangat murah. Bahkan untuk biaya kuliah, kalau misalkan mandiri, misalkan teman-teman kuliah di Universitas Negeri, itu sangatlah murah sekali. Itu kisaran 600 ribu per semester sampai 4 juta per semester. Jadi ada teman saya itu yang satu semesternya itu sekitar 900 ribu rupiah, teman-teman. Bayangin, itu sebuah hal yang mustahil didapatkan di Indonesia. 900 ribu rupiah per semester. Kemudian, paling rata-rata 2 juta per semester itu di Turki. Nah, ini fakta unik juga untuk teman-teman ketahui juga. Jadi, tidaklah sulit untuk kuliah secara mandiri di sini. Kalau misalkan dilihat dari biaya hidup, juga biaya kuliahnya yang murah. Teman-teman di sini banyak yang menggunakan jalur hidup mandiri. Jadi tidak perlu lepet-lepet, tidak perlu pusing. Nah, nanti paling di sini belajar dulu bahasa Turkinya. Karena yang universitas murah ini adalah universitas negeri, bukan universitas swasta. Tapi kalau universitas swasta pun, mahalnya itu tidak melewati UTI. Misalkan kita bandingkan dengan UTI, yang semester-nya itu sampai 16 juta. untuk S2 sih ya, untuk S2. Kalau di sini, di kampung saya, S2 itu sekitar 30 juta sampai lulus. Itu S2. Kalau di UI, saya bandingkan itu 16 juta per semester. Jadi kalau misalkan ada 4 semester, 16 kali 4. Itu 2 kali lipat lebih mahal daripada kampung saya yang swasta, yang sudah dihitung mahal di sini. Jadi kampus swasta di sini, walaupun tempat saya ini, ibaratnya middle dalam hal mahalnya itu ya, mahal dan tidaknya di kampus saya itu bisa dibilang murah. 30 juta sampai lulus. Kalau misalkan teman-teman dapat tuition fee, atau potongan biaya, misalkan 50 persen. Jadi 15 juta sampai lulus. Dan teman-teman bisa mendapatkan pendidikan berbahasa Inggris, dan dosen-dosen yang juga didatangkan dari luar negeri. Nah itulah fasilitas di Turki. Ini info untuk biaya sewa ya, saya cantikkan di sini, karena biaya sewa rumah itu bisa menggambarkan bagaimana living cost-nya. Kalau misalkan untuk satu rumah, sekarang kisaran 2.000 sampai 3.500 lira. Satu lira ini 1.100.000 ya. Atau 1.200 mungkin. Let's say, satu lira seribu gitu. Jadi antara satu rumah itu bisa 2.000 sampai 3.500.000 per bulan. Satu rumah ini bisa ditempatin 6 orang. 3 plus 1 gitu ya. Jadi 3 ruang kamar, satu ruang tengah gitu. Bahkan di rumah saya ini sudah diisi semuanya, ada spring bed fee segala macam, itu kita hanya membayar 2.200.000. Sekitar 2.500.000 lah per bulan. Di rumah ini ada 6 orang. Jadi 2.500.000 dibagi 6. Kemudian untuk makan, listrik, dan lain-lain, kita masing-masing patungan sekitar 650.000 rupiah per bulan. Sudah untuk rumah, listrik, gas, makan, internet, dan lain-lain. Jadi kita tinggal beli, makan ini aja, daging-daging, dan lain-lain. Itu lah untuk gambaran biaya living cost di Turki. Kemudian yang terakhir ada sebagai laboratorium ilmu. Kenapa Turki dibandingkan negara lain, Eropa, Bepakar, ini sebagai laboratorium ilmu. Maksud laboratorium ilmu ini sebagai pusatnya, maksudnya kejadiannya ada di sini. Kalau misalkan kita di jurusan politik, panggung politiknya ada di Turki. Misalkan kita berbicara dengan negara Islam, di panggung dunia jari langsung dari dalam. Kita bisa melihat bagaimana perspektif dari masyarakat sekitar, masyarakat itu, dan kemudian kita bisa melihat perspektif dari pemerintahnya. langsung, bisa langsung membacanya. Yang mana itu berbeda informasinya dengan di Indonesia. Ini kadang yang menjadi menarik. Ketika teman-teman Indonesia itu menyatakan pendapat, tapi itu yang berbalik, maksudnya yang tidak sesuai dengan kenyataan di sini, kita cuma bisa mendengarkan itu saja. Karena apabila kita jelaskan itu, teman-teman tidak akan percaya. Karena memang kebanyakan tanya itu berbalik, berbanding terbalik yang ada di sini. Misalkan, kalau misalkan berbicara mengenai Islam tadi, budaya Islam, ini Islami, dan lain sebagainya, ternyata di sini berbanding terbalik. Kemudian kita berbicara tentang Erdogan, yang itu pandangan di Indonesia itu sangatlah positif. Kita ke sini, banyak sekali masyarakat turk ini yang tidak setuju dengan Erdogan. Karena Erdogan ini terlalu memprioritaskan politik luar negeri. Politik luar negerinya dibandingkan dalam negerinya. Akhirnya, masyarakat-masyarakat di sini itu sangatlah sensitif sekali dengan beliau. Tapi banyak juga yang mendukung. Yang mendukung ini, tapi tidak banyak sekarang mendukung Erdogan ini. Karena ekonomi semakin menurun, itu salah satu faktor juga yang membuat pemerintahan Erdogan ini ancam. Tapi politik luar negeri memang bagus, tapi untuk di dalam negerinya itu kurang. Seperti itulah. Informasi-informasi itu yang kita dapat, dan bisa kita pelajari secara langsung, dan bisa menjadi sebuah riset sendiri. Kemudian ini leading dalam teknologi. Teknologi dan juga keamanan. Mereka leading karena sempat juga di embargo oleh beberapa negara terkait senjataan. Maka dari itu, Turki melihat hal itu secara serius. Karena untuk ke depan, kalau misalkan ada terjadi kekangan, Turki menjadi negara yang paling berbahaya. Karena berada di tengah-tengah. Kalau secara geografis. Maka dari itu, Turki meningkatkan teknologinya, keamanan teknologinya itu secara mandiri. Akhirnya Turki bisa menghasilkan senjatanya sendiri. Bahkan jet tempurnya ada juga sendiri. Tengnya juga punya sendiri. Dia buat sendiri itu semuanya. Kemudian sampai kepada mobil listrik. Mobil listrik, Turki buat sendiri itu. Dari sana lah. Kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari berkaitan dengan teknologi, Turki ini juga cocok untuk belajar di bidang itu. Di bidang teknik, teknologi, kemudian sosial politik, dan barulah agama. Karena di sini agama tidak terlalu mendalam. Kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman mau mendalami agama, itu bisa langsung ke terhadapan lamanya di Arab. Di sini lebih cocok untuk bidang-bidang tadi yang sudah disebutkan. Kemudian untuk prospek pendidikan Turki ke depan. Turki ini memiliki isi pengembangan pendidikan kerana global. Erdogan itu tahun 2018 telah berkomitmen untuk menambah jumlah pelajar asing. Waktu itu dari 115.000 ditambah menjadi 350.000. Sekarang juga sampai tahun 2022 ini terus ditambah. Bisa dilihat dari penerimaan YTB, yang tadinya 50 orang diterima, sekarang meningkat. Kalau tidak salah mencapai 100. Saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi sangat terbuka sekali ini untuk teman-teman pelajar asing. Termasuk Indonesia. Turki ini sangat memandang baik Indonesia. Jadi teman-teman harus memanfaatkan itu. Teman-teman harus melihat hal itu. Dan teman-teman bisa secara luas, secara masif, menggunakan peluang-peluang itu tadi untuk bisa belajar di Turki. Kemudian pemerintah ini memberikan subsidi dalam ranah pendidikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa biaya pendidikan di Turki ini yang murah, itu juga salah satunya disubsidi oleh pemerintah. Karena pemerintah Turki ini memang ingin untuk menambah pelajar asing masuk. Itu salah satu alasannya bisa berkaitan dengan devisa negara, kemudian berkaitan dengan kultur pendidikan yang ada di Turki. Karena kalau misalkan makin banyak negara asing masuk, makin banyak tukar kultur pendidikannya di Turki. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian memiliki visi sebagai leading sector di bidang teknologi, pertahanan, politik, dan ekonomi. Itu memiliki visi seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu juga. Ini juga dikenal sebagai Cina Eropa. Kalau misalkan di Indonesia ada barang-barang Cina itu murah-murah. Di Turki seperti itu. Jadi di Turki ini karena memang mandiri secara produksi, akhirnya memunculkan harga atau harga jual yang murah. Itulah dikenal di Eropa bahwa barang-barang Turki ini memiliki harga yang relatif terjangkau. Kemudian ini juga tergabung dalam bolonya proses. Sepakatan bolonya yang disepakati oleh negara-negara Eropa yang memungkinkan Turki ini dalam proses pertukaran pelajar bersama negara Eropa. Jadi di sini ada juga Erasmus. Pelajar Turki atau pelajar Indonesia di Turki ini banyak sekali yang mendapatkan Erasmus ke Eropa. Ada yang ke Eropa, bahkan ada yang ke Timur Tengah juga. Jadi pertukaran pelajar di setiap kampus itu disediakan Erasmus. Ada bagian Erasmusnya di setiap kampus. Dan teman-teman bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika sampai di sini, teman-teman tidak hanya bisa menjelajah Turki, tapi bisa menjelajah negara Eropa lainnya. Kemudian berdasarkan dari bolonya proses ini, ijazah di Turki diakti oleh seluruh negara Eropa. Kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan lagi, jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu bisa ke negara sesama Eropa lainnya. Karena ijazahnya sangat diterima oleh negara Eropa lainnya. Ini sedikit tentang saya pribadi. Kemudian bagaimana nanti teman-teman bisa menemukan susah yang cocok dan sebagainya. Itu memang harus mengetahui kapabilitas masing-masing itu ada di mana. Dengan menjelajah teman-teman pribadi sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah menemukan teman-teman ini berada di bidang apa, challenge diri itu lebih daripada kemampuan yang dimiliki, kalau bisa. Jadi misalkan teman-teman sudah mengetahui dirinya ini ada di bidang teknik, ada di bidang sosial, hukum politik. Teman-teman challenge lebih untuk meningkatkan kapabilitas diri. Kemudian learn and evaluation. Learn ini juga sangat penting, evaluation itu juga sangat penting untuk bisa memperbaiki apa-apa yang kurang di sebelumnya. Nah, kemudian untuk ini ya, ini beberapa quote-quote yang saya kuni gitu. Mungkin bisa terus berkembang dalam hidup. Ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian, ya, organisasi dan akademi. Pada akhirnya kita juga berorganisasi di sini. Karena memang darah aktivis ini tidak bisa dipungkri. Teman-teman IPM nanti ketika datang ke sini juga akan haus terhadap organisasi. Dan salah satu platformnya adalah PPI. Nah, teman-teman bisa haus di PPI wilayah, teman-teman bisa haus di PPI negara, bahkan sampai PPI dunia. Yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ada beberapa jenjang level atau tabangnya untuk PPI itu sendiri. Nah, itu akomodir. Terjaring secara struktur. Nah, itu teman-teman bisa menyimpankan itu dengan akademik. Ya, sama halnya seperti di Indonesia. Ketika teman-teman aktif di organisasi dan menyimpankannya dengan akademik, ya, tidak seperti itulah. Dan di sini kan, karena memang, kalau misalkan teman-teman aktif di PPI dunia, otomatis 100% kita berjaring secara online. Itu akan lebih mudah juga untuk membagi waktunya. Mungkin itu. Kemudian, ya, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat padat apa yang disampaikan oleh Kak Fauzul tadi. Itu juga jadi motivasi buat kita bahwa sebenarnya banyak celah untuk bisa kita ini masuk ke Turki. Mungkin selanjutnya, inilah yang kita tunggu dan juga teman-teman PWIPM Sulawesi Selatan yang sedang di Pulau Selayar ini tunggu-tunggu, yaitu Nisrun. Silakan, Nisrun, untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Dan juga, bila mana... Saya tadi lihat jam bahwa di Turki ini baru saja melewati zuhur. Bila mana Kak Fauzul hendak melaksanakan sholat terlebih dahulu, silakan. Dan kita lanjut ke yang akan disampaikan oleh Nisrun. Silakan, Nisrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ulangan dia, salamnya tadi sempat ada kendala sedikit. Sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menghubungi saya via Instagram maupun WhatsApp. Kemudian kepada teman-teman yang sampai di sini masih bertahan di Zoom ini. Sudah mau dua jam ya, Pak Rizad. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang mau melaksanakan sholat, mungkin bisa sholat dulu. Di sini mungkin aku nggak terlalu panjang kali lebar ya, karena udah banyak juga. Tadi disampaiin sama Kak Fauzul. Dan Kak Fauzul itu udah semua di sini. Aku kurang tahu ya udah berapa tahun. Dan aku juga sama sekali belum pernah ketemu langsung sama beliau. Aku sendiri, perkenalan dulu ya teman-teman, nama aku Nisrun Latifah, biasanya dipendiri pun. Aku dari Luwuk, sholat si sholatan. Dan saat ini masih menjabat juga di pimpinan daerah ketan pelajar nomadia Kaukata Buwuk sebagai sebiot kelebi. Saya tuh tiba di sini tanggal 17 September 2021 tahun lalu. Jadi masih sekitar lima bulan. Dan kalau ada nanti yang aku sampaikan keliru atau mungkin teman-teman lagi tahu, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Mungkin bisa lanjut, tolong. Nah, ini kenapa aku sudah dituruti. Sebenarnya sudah disampaikan juga tadi sama Kak Kauzo disini, aku cuma mau baca yang singkatnya saja. Di situ memang penduduknya loyalitas Islam, tapi Islamnya itu beda-beda teman-teman. Kayak enggak seperti yang di Indonesia gitu, temanku aja yang di asrama, dia Islam. Tapi dia ada yang enggak sholat, ada yang enggak jelubakan, ada juga yang dia tuh sholat tapi enggak puasa. Ya gitu lah, pokoknya macam-macam gitu disini Islamnya. Terus yang kedua, dapat pengalaman yang lagi itu udah pasti tergantung dari teman-teman sendiri bagaimana meningkatkan skill, bagaimana teman-teman bisa bergabung di organisasi-organisasi yang ada oleh mahasiswa, mahasiswa Indonesia. Iya bener banget, sholat setahun sekali juga banyak. Di sini juga negerinya unik multikultural, karena Turki itu termasuk negara yang meningkatkan dua benua. Jadi Istanbul itu terbatasannya ada Asia dan Eropa. Jadi itulah mengapa, walaupun dia ini sebenarnya letak mayoritasnya itu di Banyu Asia, Turki punya empat musim. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu di Turki itu ada salju, ya ini lagi ntar. Kalau teman-teman main ke Turki ini lagi ada salju. Cuman kalau di tempat aku ini udah-udah mulai ke musim-musim lagi, jadi udah terang gitu, salju ini udah enggak terlalu banget. Terus itu juga kayak situ sejarah, udah pasti berkesempatan mengikuti sedang ekspresi Eropa. Ini tadi udah disebutin juga sama Kak Fauzo, ya ada Erasmus. Kemudian destinasi wisata, yang udah jadi slogan tema kita pada hari ini juga, ya. Smidim, Kapadokia, ya apalagi. Kualitas pendidikan Eropa, harga Asia. Musim libur yang panjang. Jadi di Turki itu musim liburnya summer, dan sekitar tiga bulan kalau nggak salah ya, kalau mau bisa ya. Saya sendiri belum bisa mempertirakan gimana sih panjang atau beberapa harinya, cuman saya dengar-dengar dari Kakak Singelang di sini, sih tiga bulan om itu. Dan ada libur lintar yang mungkin sekitar dua mingguan lah. Nah, ini perbedaan pola pendidikan di Turki dan di Indonesia. Menurutku ini menurut banget, teman-teman. Karena kalau di Indonesia, sistem atau durasi pendidikannya itu kan SD enam tahun, SMK tiga tahun, SMA tiga tahun. Sedangkan di Turki itu dia empat-empat-empat gitu loh. Jadi kayak SD-nya empat tahun, SMK empat tahun, SMA-nya empat tahun, dan kalau pun lagi ke universitas, normalnya juga empat tahun gitu. Dan di Turki itu tidak ada skripsi untuk yang S1. Dari Kakak Senior yang saya tanya-tanyain di sini tuh, adanya kayak proyek akhir gitu loh, sebagai syarat kulusan, tapi nggak terlalu ribut skripsi. Terus tidak ada organisasi pemahasiswaan seperti BEM. Ya bener banget. Cuman, kalau misalkan teman-teman masih pengen berkecingung di dunia organisasi, di Turki ini banyak banget ya kayak di masing-masing wilayah, udah disebut juga tadi sama Kakak Wusul pada PT Istanbul, PT Iangkara, PT IKC, dan lain sebagainya. Itu bisa ikut di organisasi itu. Tapi kalau orang Turki pun yang mau ikut organisasi di Turki sebenarnya bisa. Tapi nggak formal dari unitnya gitu loh. Cuman kayak kelompok-kelompok belajar atau kelompok ekspor, terus ada organisasi kemanusiaan yang ada di luar kampus. Ada juga organisasi semacam Palang Merah gitu. Kemudian yang keempat, nah di Turki itu hari Natal, Imlek, Waisat Mewiti, hari-hari raya yang biasanya tanggal merah di Indonesia. Di sini tuh enggak teman-teman. Jadi waktu kemarin hari Imlek ya, yang Chinese New Year, itu kan teman-teman di Indonesia pada libur. Saya masih berangkat Omer, masih sekolah gitu, walaupun di sana tanggal merah, tapi singgal di Juli. Terus yang kelima, di Turki itu weekendnya dua hari tuh, satu minggu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi bosan, Tuh Omer udah satu pekan, atau satu pekan kuliah gitu kan, pengen jalan-jalan bisa. Karena weekendnya ada dua hari gitu, setidaknya bisa one day atau two day day. Dan yang keenam, di sekolah umum atau sekolah negeri, tidak ada pelajaran agama Islam. Jujurnya ini aku baru tahu, baru tahu akhir-akhir ini gitu, pas aku udah tiba di Turki. Sebelum aku berangkat di Turki, aku tuh enggak tahu loh, kalau ternyata mereka SDSM Tosema tuh, enggak belajar agama. Terus mereka belajar agamanya dari mana? Ya, selain dari orang tua, dari PT-APT, kalau kita sebut di Indonesia, mereka itu ada semacam sekolah, madrasah. Kalau kita di Indonesia ngomongnya madrasah alia, di sini namanya Imam Hatif. Jadi, ini Imam Hatif, karena sebelum Erdogan menjabat, Imam Hatif itu hanya fokus dan menutup beratkan pelajarannya kepada pendidikan agama suam. Tapi, setelah reformasi pendidikan yang diregulasikan oleh pemerintah di bawah Presiden Erdogan, Imam Hatif ini masuk ke epicentrum sekolah nasional. Oh, enggak hanya sekolah nasional aja, bahkan sekarang Imam Hatif udah jadi sekolah internasional. SMA Imam Hatif Internasional. Jadi, teman-teman yang pengen SMA-nya di Turki, bisa banget diikut dia sesuai Imam Hatif yang ada di website-nya TVVT. Yang ketujuh, di Turki punya banyak diskon untuk pelajar. Ada diskon tiket transportasi, tiket masuk ke museum, nonton bioskop, dan makan. Ini aku rasain banget, karena, oh ya, di sini, di Turki itu kan, dia pakainya kartu ya, kalau, ini aku ada kumpulan beberapa kartu, ada kartu Stambul, kartu Sakarya, kartu Angkara. Kalau di Indonesia mungkin, nyampe dulu gitu kan, baru bayar. Tapi kalau di Turki itu ngetep, kita ngetep. Nah, ini aku bedain ya, kalau misalkan warga biasa, nanti pelajar, ini kartunya kayak gini. Ini aku pakai contohnya kartu Angkara, Angkara transportasi ya. Ini yang bimu ini untuk warga biasa. Kalau teman-teman pakai 250 kali tap, teman-teman itu bakalan bayar sekitar Rp1.128.000 untuk 250 kali tap. Sedangkan kalau teman-teman pakai kartu transportasi sisis pelajar, ini kalau pelajar ada namanya gitu ya, ada fotonya juga, ada pertanggungannya orang juga atau student, teman-teman cukup membayar Rp76.000. Beda banget kan, Rp1.000.000 sama Rp76.000.000. Nah, itu yang aku rasain banget sebagai pelajar di sini, kalau masalah itu transportasi. Terus, tiket makan juga. Kalau misalkan aku makan di kampus tuh, makan di kantin sekolah, itu cuma kena Rp3.000.000 aja loh. Rp3.000.000 itu udah dapat nasi, dapat dessert, dapat lauknya, sayurnya, dapat buahnya juga, ada minuman. Tapi, kalau aku makan di restoran di luar, itu bisa Rp30.000.000 sampai Rp40.000.000an. Ya, itu tuh privilege-nya pelajar banget gitu loh, kalau misalkan teman-teman sekolah di sini. Karena banyak diskon. Nah, terus, nomor 8 ya, harga makan ingatin. Udah aku skill tadi, yang kesenggila di Indonesia, murid-murid pakai seragam, di Turki tidak. Ini aku mau di sekolah sedikit, kalau di Turki itu, yang pakai seragam, hanya siswa SD dan SMP. Ada pun SMA, sebagian sekolah menyediakan seragam, tapi sebagian juga enggak. Terus, tidak ada upacara bendera setiap hari Senin. Ya, bener banget. Tidak ada upacara bendera gitu. Tapi, adanya, hanya menyanyikan lagu kebangsaan mereka, yaitu Stokal Marche, setiap hari Senin, pas awal kedatangan, sama hari Jumat, pas pulang sekolah. Gitu. Next, kalau lain-lalu. Transportasi, gaya hidup, dan gaya siswa koleh. Ini jenis-jenis transportasi di dalam kota ya. Maksud aku, bukan yang antar kota, bukan yang antar negara gitu, walaupun pesawat, of course ya. Ini hanya beberapa, contoh transportasi yang ada di dalam kota. Ada metro. Metro itu, kereta bawah tanah, tramway juga itu kereta, tapi dia pakai listrik, kebanyakan dia di perlukaan. Nah, ini bis. Jadi, uniknya juga, di Turki itu, motor hanya dipakai oleh kurir. Mungkin kayak, gokut, atau, yang suka nganterin paket, tapi kalau ojek, ojek gitu-gitu itu gak ada. Motor untuk warga-warga situ itu gak ada. Jadi, kita pakai transportasi umum, diri pagi, atau kereta. Lanjut, Kak. Ini ada contoh lainnya, aku ngambil foto dari, Papal Istanbul, itu biasanya melintasi, selalu sporus tuh. Terus, yang di sampingnya lagi, ada teleferik. Kedua, aku ngambil foto teleferiknya, Bursa, di Uda. Teleferik itu, kereta, kereta gantung. Jadi, teman-teman bisa ngelihat, indahnya, alam, indahnya, salju, semua pemandangan yang indah, itu dari atas, dari atas kereta itu. Yang di sampingnya lagi, itu ada kereta, ke JDD ya, kereta antar kota, kalau mau keluar kota, bisa naik kereta cepat-cepat. Oh, yuk, Kak. Ini perkiraan biaya hidup. Tadi dia udah disukur, sama kawal Kauzul. Ini aku bagi keempat, keempat bagian ya, ada kota-kota kelepulitan, kota besar, kota menengah, kota kecil mungkin bisa dibaca. Itu, Angkara, Istanjul, Bursa, Ibu, sekitar 2-3 juta. Ini non-biasiswa ya, teman-teman. Maksud aku ini biaya hidup mandiri gitu. Dan, bukan termasuk biaya kampus, juga belum termasuk biaya kampus. Kota besar, seperti Kaisi, sekitar 2-3 juta per bulan, kota menengah, ada, itu ada, Npamukali Bolu, 1,5 sampai 2,5 juta per bulan, dan kota kecil, 1 sampai 3 juta per bulan. Sebenarnya, masalah biaya hidup itu tergantung dari hidup kita masing-masing. Kalau kita boros, ya, udah, kita tinggal di kota kecil pun, spend money-nya terasa tinggal di kota metropolitan. Tapi kalau kita hemat, kita nggak suka shopping, kita nggak suka yenek sepetian, mesen, mesen, apa gohut lah, gohutnya gitu, pasti, insya Allah, inilah, murah lah. Bagusnya terjaga. Bahkan bisa nabung buat jalan-jalan. Next start. Biasiswa Aturku tadi juga udah disambalian sama Kak Fauzul. Mungkin teman-teman yang mau screenshot boleh ya. Disini aku jelasin, aku tuh Biasiswa YPB, apa aja yang kita bernama Biasiswa YPB. Nah, waktu pendaftarannya, sayang sekali teman-teman, untuk tahun ini udah setipuk ya, karena tahun ini tuh buka dari tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Kemarin tuh deadline-nya. Tuh link pendaftarannya. Next start. Ini Biasiswa TDP dari salah satu lembaga keagamaan yang ada di Youtube. Nah, Biasiswa Imam Hatip, SMA yang tadi saya sebutkan di awal, itu tuh di bawah naungan lembaga ini. Jadi, teman-teman yang mau daftar Biasiswa tersebut, bisa ke link yang ada di sini, di slide-nya. Ya, neklusuarnya TDP. Tapi, ada kelebihan dari Biasiswa TDP ini dibandingkan YPB. Kalau YPB itu kan, dia bisa untuk semua jurusan ya, teman-teman. Tapi kalau TDP ini hanya untuk jurusan agama. Dan kelebihan-nya itu dari Biasiswa YPB. Kan kalau YPB itu yang disediakan hanya tiket awal kedatangan dan nanti setelah ngulus dari perkuliahan. Tapi, kalau TDP, dia tuh tiket pesawatnya setiap tahun gitu. Setiap tahun dikasih tiket TDP. ke Indonesia Turki gitu. Terus, di TDP juga, kelas persiapan tonernya itu dua tahun. Setelah belajar bahasa Turki, nanti teman-teman dulu belajar bahasa Arab. Juga TDP ini ada camp-camp-nya, ada penuh sumpanas, terus banyak ekspo-ekspo-nya gitu di luar sekolah. Dan ini Biasiswanya bisa buat SMA, S1, S2, S3, kalau nggak salah tuh. Bisa. Tapi khusus untuk agama saja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau mendaftar, masih bisa nih. Upa pendaftarannya sampai nanti tanggal 15 Maret 2022. Next. Nah, yang ketiga, ini Biasiswa YTD yang berkolaborasi sama Islami Kirlowkandeng. Tidak banyak sih jurusan yang ada di dalam Biasiswa ini, tapi teman-teman masih bisa lah dapat. Dan kalau saya nggak salah ya, Biasiswa ini tuh baru dibuka tahun kemarin, dari 2021. Baru adanya ke tahun 2021. dan tahun ini juga lupa. Yang pendaftarannya sama dengan yang pendaftaran YTD. Nah, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tadi kan udah distribu sama Kak Kauzul. Tapi kalau teman-teman mau mendaftar secara mandiri atau tidak pakai Biasiswa, teman-teman hanya membutuhkan paspor atau KTT, jasa transkrip yang sudah dipergimahkan ke bahasa Inggris dan foto. Ya, itu aja. Nggak perlu letter of intent, nggak perlu recommendation letter, nggak perlu sertif-sertifikat dan selalu. Oke, disini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan jika ingin kuliah dikortif. Semoga bisa catat ya, ini sebenarnya versi aku sendiri. Yang pertama itu niat. Niat banget lah, niat. Tapi disini aku tulisnya ask yourself. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa sih pengen kuliah di Turki? Mau ngapain di Turki? Nanti kalau udah kuliah di Turki, mau jadi apa? Mau ngelakuin apa? Jangan sampai gara-gara korban layangan putus nentang-nentang di sana. Wah, bagus banget. Ada balon udara. Wah, bagus banget ya. Ada sampo, bagus banget. Ini itu. Akhirnya, termakan sama yang kita lihat secara visual itu, tanpa persiapannya mata, udah gas, langsung ke Turki. Nanti, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman bisa tergoyahkan juga imannya. kalau nggak persiapkan mata-mata sejak sebelum berangkat. Yang kedua, ini izin, harus kita tuh izin kepada orang tua ya. Jangan sampai kita berangkat ke Turki itu tanpa izin. Sama yang melahirkan kita. Sama yang menakbahi kita. Sama yang menyayangi kita dari sehingga kita belum laksur hingga saat ini. Koleh information, aku tuh berangkat ke Turki itu 2021. Tapi, aku perjuangin izin ke orang tuanya sejak aku masuk kelas 2 SMA atau tahun 2018. Jadi, kayak salah banget gitu loh kalau ada orang yang bilang, ini enak banget ya, cuan kamu diizinin sekolah di Turki. Lu nggak tahu yang sebenarnya terjadi adalah itu izinnya bertahun-tahun. Nggak tiba-tiba izin langsung, ya udah, nggak sana, lebih. Nggak begitu, teman-teman. Jadi, semuanya tuh butuh proses, butuh perjuangan. Dan izin ke orang tua itu pelan-telan, harus sopan. Kalau ada yang nanya, gimana ya kak caranya biar aku diizinin sama orang tuaku? Wah, sebenarnya gimana ya? Kita kan punya orang tua yang berbeda-beda. Juga dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Dan tentu, yang paling tahu gimana respon dari orang tua kamu, ya kamu sendiri. Karena kamu yang lama hidup bersama mereka. Jadi, tahu lah, kalau misalkan aku izinnya dengan cara seperti ini, ya nggak bakal diizinin. Kalau aku begini, mungkin kayak, kayak aku ya, cara aku itu pakai kode gitu loh, teman-teman. Jadi, kan aku kayak banyaknya poin, gimana sih? Itu negara-negara seperti apa? Cara penajaran seperti apa? Apa jangan perlu aku siapin? dan aku izinnya gini, sampai abahku, orang tua aku tuh kayak bosan gitu loh, denger turti, terus turti, terus itu dari aku. Saat kita lagi duduk-duduk nih, lagi duduk santai, ngobrol keluarga, terus aku bilang sama abahku, abah, nanti, ini waktu aku SMA ya, abah, nanti aku waktu mau berangkat ke turti, aku bawa gunung dari Indonesia ya, aku bilang kayak gitu, lah, kenapa? kok bawa gunung dari Indonesia? Iya, soalnya di turti nggak ada gunung, kata aku setelah nonton salah satu vlog mahasiswa Indonesia. Karena emang di sini tuh nggak ada gunung, jadi teman-teman yang nggak bisa tidur tanpa gunung, silahkan bawa gunung dari Indonesia. Gunung yang di, nanti kalau udah dibuka, ngembang gitu loh. Sampai, kayak, sesering itu loh gitu, teman-teman aku segera turti ke orang tua aku, abahku pun bilang, kue di katil, turti, turti. Turti ya ya? Abah kan orang Jawa aja tuh sampai, aduh, kamu tuh apa-apa turti, apa-apa turti. Ya gitu, kadang udah mau diizinin, kadang juga, ya nggak jadi, karena mungkin faktor COVID dan lain sebagainya, adalah pasti wasuasian. Intinya, aku izin tuh nggak cuma sekali, dua kali. Sering sekali aku ulang, 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 kemungkinan ke orang tua. yang ketiga, hal yang perlu kita persiapkan adalah belajar bahasa, terutama bahasa Inggris dan Turki. Oke lah, kalau Inggris terbanyak ya, kursus-kursus offline di Indonesia yang muncul pas Inggris, tapi kalau Turki ini, teman-teman harus support. Kalau teman-teman kesusahan, kesusahan untuk mencari platform belajar bahasa Turki, teman-teman bisa belajar otodidak lewat film, lewat Youtube, lewat Duoling, juga aplikasi belajar bahasa. Yang kelima, persiapan berkas atau dokumen yang diperlukan. Tadi udah ya, yang keenal, libatkan Allah dalam setiap langkah. Jangan mentang-mentang, wah aku udah, aku nggak usah doa lah, pasti berhasil nih, pasti lolos nih, kuliah di Turki. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Kita tuh hamba yang harus selalu merasa kecil di hadapan Allah. Banyak berdoa, minta kepadanya ke pengalus di kemudahan untuk menentu pendidikan di negara Islam. Selanjutnya, Kak. Ini sebelum aku tutup, aku ada satu quote, mulailah, jangan takut gagal. Karena kenapa? Kegagalan yang sebenarnya adalah takut kepada kegagalan itu sendiri. selama kamu mau memulai, maka tulang keberhasilan masih ada. Sebaliknya, tidak ada keberhasilan bagi mereka yang tidak mau memulai. Karena banyak nih teman-teman di luar sana, dokumen udah lengkap, tapi aku izin sama orang tua. Udah izin sama orang tua, dokumen udah lengkap, tapi insecure. Ini, aku misalnya nggak ya, hidup di negeri orang. Banyak itu gitu. Akhirnya, dia nggak mau memulai. Nah, dia itu, nggak mau memulainya, entah karena banyaklah faktor, baik itu dalam maupun di luar dirinya, dan kurangnya motivasi dari teman-teman dia. Karena satu langkah yang takut dia ambil itu, akhirnya kegagalan-kegagalan itu tiba. Dan menghati ruginya sendiri. Tapi, nggak ada salahnya loh, teman-teman mencoba mendaftar dulu. Nanti di proses pendaftaran, nggak baru teman-teman pikirkan gimana-gimananya, obrol-olong ke orang-orangnya. Karena, kalau misalkan kita mendaftar, masih ada peluang kita berhasil. Tapi, orang yang sama sekali nggak mendaftar, gimana berhasil? Coba. Gimana mau diterima orang yang nggak daftar? Coba. Nexta. Nah, udah selesai. Itu sih, video-video. Terima kasih banyak, teman-teman. sudah mengikuti dari awal. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau lihat gimana cerita-cerita keseharian ku, aku udah upload di Instagram banyak banget ya di story, di highlight CN. Cerita music. Dream big, work hard, make it happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kuliah di Turki itu tidak seindah kita memandang kapadokya ternyata. Mesti banyak perjuangan yang harus kita lewati dan juga niat yang sekuat baja. mengingat waktu mungkin tadinya rencananya itu ada tiga pertanyaan namun hanya ada satu pertanyaan saja yang akan saya buka dan juga nanti akan dijawab oleh Kak Kauza ataupun Nisrun. Apakah ada yang hendak bertanya? di kolom chat tidak? Oke. Siaguzel. Silahkan untuk membuka mic. baik, Pak Ridwan. Terima kasih banyak. Kak Wahyu bisa dibantu untuk Fia bisa on mic. Oke, Kak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fia dari PDIPM Palembang. Izin bertanya kepada Kak Nisrun sama Kak Fawzul. Ini tentang Tomer ya, Kak. Misalkan nih, kita udah nge-apply beasiswa di YTB. Itu pertama kali misalkan kita udah daftar harus diwajibkan gak sih menguasai bahasa Turki B2 atau pas kita udah selesai nge-apply terus di ACC pas kita udah di Turki baru kita belajar Tomer. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wah ini niatnya udah niat banget ini sampai bertanya tentang klasifikasi bahasa ini. silahkan untuk dijawab mau Kak Fawzul atau Kak Nisrun baik, Kak Fawzul dulu. Maaf tadi untuk pertanyaannya apa tadi saya ada silahkan Tia untuk sedikit di review kembali sedikit diulangi mohon maaf ya ini suaranya kurang ini kurang terdengar Tia bisa lewat kolom chat bisa kak bisa oh bisa oke pertanyaannya gini misalkan kita udah nge-apply beasiswa di ETB nah itu sebelum kita nge-apply itu kita harus diwajibkan gak sih untuk menguasai basic bahasa Turki B2 atau pas kita udah di ACC nih pas kita udah di Turki itu baru belajar komernya gitu terima kasih oke ini ada fakta unik juga nih jadi ada beberapa teman saya itu yang gak bisa bahasa Inggris tapi kuliah disini gitu jadi dia belajar bahasa Turki aja gitu jadi biasanya biasanya bahasa Turkinya aja gitu kemudian bahasa Inggrisnya gak bisa gitu nah itu adalah hal yang menarik bahwa mau ke Turki ini gak perlu belajar bahasa dulu juga gak apa-apa gitu jadi teman-teman daftar dulu bahkan di ETB pun udah diminta itu sertifikat itu hanya menjadi opsional tambahan pendukungnya pendukungnya tidak wajib nah gitu nah nanti ketika diterima ETB baru ada pembekalan atau apa khusus bahasa Turki Tomer nah Tomer itu selama tahun kurang lebih kurang dari setahun lah itu ada lima level ya sampai C1 nah C1 ini baru baru bisa nanti apply ke unif-unif tapi ada juga yang B2 nah itu salah satu fakta juga di Turki jadi teman-teman ini sebenarnya banyak yang takut gitu bang gak bisa bahasa Inggris kata dia gitu gak bisa bahasa Turki padahal gak gak wajib gitu gak wajib dia harus bisa bahasa dulu gitu baru daftar jadi teman-teman daftar aja langsung nyebur aja gitu loh kalau misalkan memang ya tadi ya sudah sudah diniatkan betul kemudian ada izin orang tua segala macem ya langsung saja gitu apalagi sudah ada izin dari orang tua itu sudah atau hijau maksudnya teman-teman gak usah mikir banyak lagi gitu untuk tujun ke Turki atau untuk langsung mencari beasiswa dan sebagainya ini seperti Mbak Nisrin ini beasiswa apa jalur mandiri itu juga banyak gitu kan jadi teman-teman itu langsung berangkat aja ke Turki langsung berangkat ke Turki langsung cari rumah kemudian cari lembaga kursus bahasa Turki gitu dia gak bisa bahasa Inggris jalan aja itu itu luar biasa gitu tapi perjuangannya memang lumayan ini banyak membutuhkan perjuangan gitu ya nah disana lah tapi itu memungkinkan sekali untuk dilakukan nah ya gitu itu dari aku nah terima kasih ya ini sekaligus aja nih Kak Pak Ujul ada yang Pak S2 ini di kolom chat dari Rahima mungkin Kak Ujul bisa ini biar lebih ya Pak biar lebih gak ada miss kalau sama saya bacakan pertanyaan dari Rahima jadi berkait apa linear jurusan itu memang diperhatikan namun tidak tidak menjadi jurukunci maksudnya tidak menjadi penilaiannya disitu teman-teman juga bisa mendaftarkan di pendidikan ada juga disini pendidikan bahasa Turki itu juga ada beberapa teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Turki dan juga pendidikan pendidikan apa ya kalau PGSD sepertinya belum juga belum juga menemukan itu kalau PGSD mungkin bisa mengambil pendidikan bahasa Turki mungkin di bagian sosial sosial itu juga bisa jadi yang nyelempi sama PGSD itu bisa di apply begitu baik dengan dijawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah hadir yang sudah dijawab oleh line up materi kita maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dan juga tentunya ini tidak hanya sebatas sampai sini silaturahmi ataupun momen-momen ini dan kedepannya tentunya nanti juga kami akan menghubungi kembali kepada Nisrun dan juga Kapauzul untuk dimintai info-infonya yang kemudian nanti akan kita posting di konten mingguan HKI setiap hari Semir dan juga tidak hanya Turki namun juga negara-negara lain kita akan sapa teman-teman IPM yang berada di negara-negara lain dan juga tentunya akan kita buatkan kembali forum-forum seperti ini baik terima kasih atas atensinya dan juga apa yang telah teman-teman memberkormatkan demi bisa nongkrong bareng dan juga tentunya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapauzul dan juga Nisrun apa ya saya juga bingung mau ngomong apa lagi baik intinya terima kasih sampai berjumpa di momen-momen berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nggak foto bareng oh iya betul foto bareng kita lupa baik Kak Wahyu boleh mengambil Ali ini semuanya buka kameranya yuk yuk biar masuk di weekly recap PPFM ayo mana lagi oke Anita Rahima Alvan Osman Andri via Alman belum tuh ayo kamera satu dua tiga lagi-lagi lagi-lagi ayo yang baru buka satu dua tiga oke oke baik terima kasih banyak sampai ketemu lagi di konten-konten dan juga webinar HKI lainnya Assalamualaikum Waalaikumsalam um Terima kasih.